Halo-halo, hari ini kita bakal mereview crayon plastik, ya. Di episode kedua kali ini, kita bakal mereview crayon khusus buat anak-anak yang klaimnya non-toxic, terus hands clean, gak bakal mengotori tangan. Pokoknya aman deh buat anak-anak. Dan aku tertarik beli ini, karena satu murah. Harganya hanya Rp12.000 aja, dan dia seperti crayon pada umumnya. Tapi bentuknya emang segitiga, mudah untuk digenggam, tapi secara warna kurang keluar. Meskipun tadi ada klaimnya it has a bright color, tapi ini kurang keluar. Well, kita ganti aja perspektifnya, kayak pasti bakal cocok banget buat yang suka. Warna-warna yang pudar, dan ini berbagai gambar yang aku coba bikin menggunakan crayon anak-anak ini. So far, not that good. Aku suka wananya. Aku suka feel-nya, tapi butuh effort buat kayak, you know, kayak apa, bikin line by line-nya. Gitu, jadi it's like a sketch. Kita bikin sketch-ah, tapi pake crayon. Kayak, jadi isian pensil warnanya tuh kayak langsung kita pegang gitu, tanpa kayu. Dan lagi, ini crayonnya, apa ya, not that creamy, dry enough, tapi gak ada fallout-nya. Nah, but well, aku ngerti sih kenapa, kenapa ini hands clean, karena gak ada fallout-nya sama sekali. Dan ya, that's, itu bener-bener hal yang penting banget buat anak-anak. Dan beneran, apa, hands clean-nya bener-bener, bener, apa, fruit sih. Bener terbukti. Dan so far, ya, ini beberapa gambar yang aku bikin. Well, I like it, but not that much. Well, you really need a, apa, pressure yang, yang, yang banyak buat ngegunain crayon ini. Tapi kayaknya emang, emang itu sih yang dibutuhin anak-anak, bener-bener, kan? So, yeah. That's all for this episode. Thank you for watching, and see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.